Pasca dilaporkan oleh masyarakat beberapa waktu lalu, sebanyak 32 aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Kabupaten Lebong memenuhi panggilan Bawaslu untuk menjalani pemeriksaan dan klarifikasi. Pemeriksaan ini terkait beredarnya video dan foto yang mengindikasikan ASN terlibat dalam kampanye salah satu paslon di Kabupaten Lebong. Komisioner Bawaslu Lebong ACP Brian Utama mengatakan, Sebanyak 32 nama ASN yang tertera dalam dokumen pelapor semuanya memenuhi panggilan dan sedang dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Bawaslu. Dari keseluruhan 34 orang ASN yang dilaporkan, hanya 32 orang ASN yang diperiksa. Dua di antaranya dikabarkan non-ASN dan bukan menyangkut dugaan pelanggaran netralitas namun masalah alat perangga kampanye atau APK. ACP menambahkan, jika nanti 32 ASN yang diperiksa memang memenuhi unsur pelanggaran, maka akan direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Hal ini seperti 20 ASN yang sebelumnya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu dan menunggu tindak lanjut. Lagi proses jalan klarifikasi terhadap ASN tersebut. Kalau memang terkait berdasarkan hasil klarifikasi ini sudah ada dugaan terhadap pelanggaran netralitas, kita akan teruskan atau kita akan rekomendasikan ke BKN. Terima kasih.